...dan kembali lagi dengan saya, Arya. ...dan di depan saya sekarang sudah ada sebuah box smartphone terbaru dari Nokia. Ini dia, Nokia 4.2. Ya, untuk Gadgeteers yang cukup rutin menonton video GadgetGaul..., ...mungkin sudah pernah menonton video First Impression Nokia 4.2... ...sekitar awal bulan Mei. Waktu itu saya datang di acara launching-nya Nokia 4.2..., ...sekalian mencoba smartphone-nya. Tapi mencoba-nya juga sebentar saja, sekitar 5-10 menit saja. Nah, mumpung di depan saya sekarang sudah ada Nokia 4.2 yang cukup lengkap... ...dengan box yang masih tersegel juga, sekalian saja membuat video unboxing... ...dan First Impression yang lebih detail lagi. Oke? Ya, ini dia penampakan box dari Nokia 4.2 ya. Seperti yang kalian lihat, kalau box smartphone Nokia itu punya ciri khas di bentuknya. Bentuknya ini agak melebar ke samping. Jadi, kalau smartphone lain rata-rata memanjang, nah ini melebar. Nah, selain itu juga yang menjadi ciri khas dan menjadi branding-nya Nokia di wallpapernya. Ini ada wallpaper, tangan yang gandengan. Dari zaman Nokia dulu sampai Nokia sekarang, masih cukup kuat branding-nya di sini ya. Untuk Nokia 4.2 ini, ini yang saya unboxing, ini adalah yang versi resmi. Ada distributor TAM-nya di sini ya. Masih tersegel distributor TAM dan ini ada bonus 60GB dari XL. Nanti kita lihat ya. Dan Nokia 4.2 ini sudah masuk ke keluarga Android One. Artinya dapat jaminan update Android yang cukup berkala. Nah, saya makin penasaran nih. Apa saja sih isi box dari Nokia 4.2 ini? Oke, langsung saja kita unboxing smartphone-nya. Ini membukanya bagaimana ya? Oh, dari atas. Agak... ...tidak mainstream ya, cara membuka box-nya. Ini dia unit smartphone Nokia 4.2, tampak belakang dan tampak depan. Lanjut, ini ada bundling kartu XL ya. Dan ini ada keterangannya bonus 60GB setahun. Next, ada SIM Ejector. Lanjut, ada kitab-kitab di sini. Kitab-kitab ini ada garansi dan juga buku panduan. Oke, cukup lengkap di sini ya. Yaelah, pasti ada kepala charger atau adapter. Tapi saya mau kasih lihat output-nya. Berapa ini output-nya? Ini saya bacakan dulu ya. Output-nya itu 5V 2A. Standar ya, 10W. Ini kabel microUSB. Bukan USB Type-C ya. Dan seperti ini terakhir ini. Dapat bonus earphone. Earphone-nya ini tipe-nya standar sih. Biasa sekali. Oke, kosong. Ya, jadi itu saja isi dari box Nokia 4.2. Oke, ini dia Nokia 4.2 yang masih terbungkus dengan plastik. Kita kletek dulu ya. Ini seninya unboxing, ya kletek-kletek beginian. Oke, cukup brutal kleteknya karena ini agak susah ya. Kita kletek. Ya, tampak belakang dan tampak depan. Oke, sambil menyalakan perangkatnya, di sini saya mau kasih lihat sisi-sisi dari desain Nokia 4.2. Mulai dari bagian depannya dulu ya. Ini ada layar 5.7", rasio-nya 19.9 dan ada notch mungil di bagian atas untuk kamera depannya ya. Untuk sisi kanan, ini ada tombol power dan juga tombol-tombol... ...fisik. Tadi ada suara ringtone dari Nokia yang cukup khas. Lanjut ke sisi kiri ini, ada lubang SIM atau SIM tray. Sekalian kita cek ya. Ya, sudah pakai triple slot SIM. Dan ada tombol lagi nih. Ini adalah sebuah tombol Google Assistant. Tombol dedicated ya. Nanti sekalian kita tes-tes juga. Kira-kira berfungsi banget sih tombol Google Assistant ini. Karena ini jadi nilai jual utamanya Nokia 4.2, salah satunya ya. Lanjut ke bagian bawah. Ini ada port microUSB, ada lubang speaker, ada lubang microphone. Dan di bagian atas ini ada jack audio 3.5mm dan ada microphone lagi. Jadi, microphone-nya di atas dan bawah. Lanjut ke bagian belakang ini, permukaannya glossy ya. Glossy, ini halus banget, enak dipegangnya. Ada dual camera 13MP plus 2MP. Ini fungsinya sebagai kamera utama dan juga depth sensor. Ada LED Flash, fingerprint scanner, logo Nokia, dan label Android One. Oke, itu saja mungkin. Lanjut, kita sekarang masuk ke pengaturan awal terlebih dulu. Oke, pengaturan awal sudah selesai dan ini dia tampilan dari homescreen Nokia 4.2... ...dengan tampilan Android Stock-nya ya. Karena masuk keluarga Android One, artinya tidak ada kustomisasi apapun di sini. Nah, ini versi Android-nya sudah paling grass ya. Ada Android Pie 9. Biar, Afdol, kita tap-tap dulu, biar menunjukkan easter egg dari Android Pie. Nah, ini dia storage-nya. Dia dikasih storage 32GB. Sudah kepake sekitar 10.65GB. Sekitar 33% ya. Total memory RAM-nya itu 3GB ya. Memori bebasnya sekitar 1.6GB. Saya belum buka aplikasi apapun di sini. Rata-rata dipakai sekitar 47%, masih di bawah 50%, masih cukup smooth seharusnya. Oke, jadi yang spesial dari Nokia 4.2 ini ada di tombol Google Assistant Dedicated-nya ya... ...di sisi kiri. Jadi, kalau mau mengakses Google Assistant, tidak perlu dari menu utama. Tinggal dipencet tombolnya... ...dan muncul. Sekarang saya mau tes dulu ya. Jam berapa sekarang? Pintar kan, doi? Oke, coba lagi ya. Ceritain dulu, John. Coba jelasin ke saya di mana lucunya. Nah, di mana lucunya. Oke lanjut, sekarang kita coba tes kameranya ya. Ini dual camera, 13MP plus 2MP. Di sini saya punya objek Batman. Sekalian sambil kita tes ya tombol shutter-nya, seberapa gercep. Tidak begitu responsif sebenarnya ya. Jadi, masih ada jeda waktu saat mencet tombol shutter-nya. Lalu, untuk kamera depannya seperti ini, 8MP. Juga support Live Bokeh. Tadi pakai Live Bokeh ya, dan kalau ini memakai mode normal-nya. Oke, nanti saya akan share hasil foto dari kamera depan... ...dan juga kamera belakang Nokia 4.2. Oke, sekian video unboxing dan juga kesan kedua pakai Nokia 4.2. Ya, kan kesan pertama sudah di video sebelumnya ya. Seperti biasa, untuk mencet spek lengkap dan link pembelian smartphone ini... ...kamu bisa cek link-nya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, kesan kedua pakai Nokia 4.2... ...saya masih cukup nyaman dengan desainnya. Compact sekali, cuy! Karena jarang-jarang smartphone zaman now itu layarnya di bawah 6 inci. Ini layarnya 5.7 inci dengan rasio 19 x 9. Jadi, berasa seperti pakai HP 5 inci. Saya cukup apresiasi dengan tombol Google Assistant Dedicated... ...yang ada di Nokia 4.2. Bisa dibilang, ini smartphone pertama ya... ...yang pakai tombol Google Assistant fisik seperti ini. Dan satu lagi, ini ada NFC-nya. Ini antara kepakai dan tidak kepakai sih..., ...jadi, tergantung kebutuhan saja. Oke, saya juga akan membahas lebih detail di review-nya nanti..., ...termasuk dari segi hardware, software..., ...dan dari kamera sampai baterai Live-nya. ...dengan baterai 3000 mAh, kira-kira bakal tahan seharian tidak sih Nokia 4.2? Atau kalau kamu punya pertanyaan seputar Nokia 4.2..., ...silahkan tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu nanti pertanyaan kamu bakal saya jawab juga di video review-nya nanti. Oke, klik like kalau kamu suka sama video ini. Jangan lupa subscribe channel GadgetGaul... ...supaya kamu tidak ketinggalan kalau ada video unboxing, hands-on... ...atau review gadget terbaru dari kami. Nah, buat kamu yang baru saja subscribe, selamat nih! Kamu baru saja mendukung satu-satunya channel gadget di Indonesia... ...yang konsisten membahas gadget resmi. Oke, di sini dengan Arya undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.